Tidak ada kesepakatan Bapak sebelum panjah ini berselesai. Kalau sudah gitu sudah selesai aja kita rapat Bang. Udah sependapat kok antara kemenang dan PKH, kita tinggal tanda tangan aja. Panjah ini belum selesai Pak Wahid, masih berjalan. Kok bisa-bisanya sependapat? Kok kami itu di panjah di apa? Dilepehin. Dianggap tidak ada. Kalau misalnya kontak demikian udah apa? Ketok aja Pak, biarkan aja BPKH sama pemerintah gitu. Toh sudah sependapat, mau diapain lagi, sudah akur barang ini kan gitu. Terus terang dengan konteks seperti ini Pak, kami dari Partai Golkar gak setuju. Silahkan saja membuat kesepakatan sendiri, kami tidak ikutan di dalam konteks ini. Tolong dihapus itu Pak, tolong dicabut itu BPKH, BPKH pendapat dengan usul, ini belum selesai kita mainkan. Kasian beberapa kali saya sampaikan, kasian kita. Betul-betul kasian kita. Tadi sudah sampaikan, 70% daripada pengikut ini, calon ini adalah masyarakat berekonomi bawah-bawah. Terima kasih sudah klik video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan, saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Pada awal ketika saya melihat wajah-wajah dari pimpinan BPKH, Saya bersemangat anak-anak muda yang muncul. Tetapi alangkah kagetnya saya, kemudian semangat saya itu terbunuh. melihat daripada tidak semangatnya dalam hal membantu jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci. Kenapa saya katakan demikian? Karena apa yang disuguhkan, angka-angka yang disuguhkan ini, betul-betul di luar dugaan saya, di luar akseptasi saya. Coba kita lihat, kita pelajari. Sebenarnya saya juga sudah membaca dari ini satu persatu, bahwa ada terakhir nih Bang, nomor 18. Ini mengelitik saya ini, tulisannya. BPKH sependapat dengan usulan rasio BPIH kemenak RI karena sejalan dengan sustenabilitas, keuangan haji, aspek keadilan, dan isi toah keuangan. Tidak ada kesepakatan Bapak sebelum panjang ini berselesai. Kalau sudah gitu, sudah selesai saja kita rapat Bang. Sudah sependapat kok, antara kemenak dan BPKH, kita tinggal tanda tangan saja. Kata sependapat ini sama dengan setuju. Sama yang seperti yang saya katakan kemarin. Tidak ada persetujuan apapun selain dari panjang ini selesai. Panjang ini belum selesai Pak Wahid, masih berjalan. Kok bisa-bisanya sependapat? Toh kami itu di panjang di apa? Dilepehin. Dianggap tidak ada. Kalau misalnya konteks demikian, udah apa? Ketok aja Pak. Biarkan aja BPKH sama pemerintah. Toh sudah sependapat, mau diapain lagi, sudah akur barang ini kan gitu. Ini nilai pesimis yang dimunculkan oleh kawan-kawan BPKH. Mari kita lihat halaman 9, Bapak. Pak, coba Anda bayangkan, nilai manfaat dari tahun 2014, 2019, dan 2022, terendah itu di tahun 2022. Pak Acep, Pak Acep kan adalah bagian dari tahun 2014. 124 miliar Pak Anggito bisa berjibaku. Kenapa Anda 15 triliun tidak semangat, tidak optimis? 15 triliun 271,559 juta. Di tahun 2018, sisa 124 juta saja, 124,383. Komisioner BPKH berani. Justru pada saat 15 triliun, terendah ini. Cuman 5,473. Apa tidak malu? Coba kita lihat, di tahun 2018, 6,5 triliun. Di tahun 2019, 6,87 triliun. Ya, 2020 kita tidak hitung. Karena tidak berangkat jemaah hajinya. 2021 tidak kita hitung. Dua tahun 2022, 5,473 triliun. Nah, kalau seumpamanya Anda kutip, 30 persen, ya, berarti cuman 5,8 triliun. Abisnya itu 5,8 triliun, kalau seumpamanya kita berpatokan dengan angka 96.447.955, nilai real biaya perjalanan ibadah haji. Terendah itu, Pak. Terendah. Di sisi lain, saldonya, Bapak, per 2022 itu adalah 15 triliun 271. Tidak terhitung, tidak kita hitung nilai manfaat pada tahun 2023 yang berjalan. Kenapa kok pesimis, kok? Kenapa kok takut amat? Terus terang dengan konteks seperti ini, Pak. Kami dari Partai Golkar tidak setuju. Silahkan saja membuat kesepakatan sendiri, kami tidak ikutan di dalam konteks ini. Tolong dihapus itu, Pak. Tolong dicabut itu BPK khas, BPK khas pendapat dengan usul, ini belum selesai kita mainkan. Pimpinan panjang dan kawan-kawan yang saya hormati. Saya membuat suatu tabel dan juga kita belum final biaya perjalanan ibadah haji usul dari pemerintah itu adalah juga belum final. Karena kita belum ketok palu, kita belum tahu berapa penerbangan kurangnya, kita belum tahu komponen-komponen lain yang bisa dikurangi. Karena kita masih ada lakukan considering besok dan lusa untuk membahas biaya perjalanan ibadah haji ini. Tetapi kalau menurut hemat saya, idealnya adalah sebesar minimal 45%. Idealnya 45%. Dan saya masih melihat bahwa saldo daripada ini masih sekitar 6 triliunan lebih. Kalau kita ambil 45%. Kalau kita perhitungkan dan akumulasikan dengan nilai manfaat pada tahun 2023 ini. Kalau misalnya target Bapak sebagaimana Bapak sampaikan kepada kita adalah sebesar 12 triliun. Maka insya Allah pada akhir nanti akan berjumbah sebesar sekitar 18 triliun. Hitungan-hitungan kasar kita. Di mana kita takutnya? Betul apa yang disampaikan Pak Huda tadi. Kita barusan saja hearing dengan profesor doktor dari akademisi. Menyampaikan kalau saja hanya 15 juta ditambah oleh calon jamaah haji. Masih selamat ini BPKH. Hitungan-hitungan seorang profesor, seorang akademisi. Ini masih ada ininya sama kami ini. Berkasnya masih ada sama kami ini. Oleh karena itu, tolong dipelajari kembali. Tolong semangatnya kawan-kawan BPKH. Ya, untuk artinya bagaimana calon jamaah haji ini bisa berangkat. Ya, kasihan beberapa kali saya sampaikan. Kasian kita. Betul-betul kasian kita. Tadi sudah sampaikan 70% daripada pengikut ini, calon ini adalah masyarakat berekonomi bawah-bawah. Terima kasih pimpinan. Nanti kita masih akan diskusi. Mungkin dilanjutkan oleh kawan-kawan gokar lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.